Ditanyakan, apakah air yang berubah suhu akibat sinar matahari bisa dipakai berwudu atau tidak? Ini dalam fikih dinamakan dengan alma atau air yang musyemmas. Musyemmas artinya yang jadi panas karena sinaran matahari. Karena dia tersinar dengan sinaran matahari. Apakah dia boleh digunakan atau tidak? Jawabannya jemaah sekalian, boleh digunakan. Air seperti ini boleh digunakan. Ataupun air yang dipanaskan dengan mesin dan sebagainya, boleh digunakan. Apalagi kalau di daerah-daerah, di negeri-negeri yang ada musim dinginnya, mereka susah berwudu dengan air yang sangat dingin. Kadang mereka harus panaskan airnya. Dan Lajna Daimah Saudi Arabia, kalau kita di Indonesia MUI, Majelis Ulama Indonesia. Mereka telah memberikan fatwa ketika ditanya dengan hal tersebut. Mereka telah memberikan fatwa dan mereka mengatakan kami tidak mendapatkan satu dalil pun yang melarang kita untuk berwudu dengan air yang musyemmas. Yang telah terkena sinaran matahari. Sudah menjadi panas dengan sinar matahari. Ada pun hadis-hadis yang digunakan oleh sebahagian ulama yang tidak membolehkan menggunakan air tersebut adalah hadis yang lemah bahkan palsu. Contohnya hadis Aisyah radiyallahu ta'ala anha. Dimana Aisyah mengatakan Naha Rasulullah s.a.w. an yutawaddo'a Nabi s.a.w. melarang kita berwudu Atau berwudu dengan air yang telah panas dengan sinaran matahari Atau mandi dengannya, mandi janabah Nabi s.a.w. melarang Hadis ini ternyata Hadis yang diriwetkan oleh Imam Ad-Darukudni Tapi hadis ini dihukumi oleh para ulama kita sebagai hadis yang sangat lemah Banyak perawi-perawi hadisnya yang lemah hafalannya Bahkan ada perawi-perawi hadisnya yang dikategorikan sebagai munkarul hadis Perawi yang suka merewetkan hadis yang munkar dan seterusnya Sehingga hadis ini dianggap sebagai hadis yang lemah Maka boleh bagi kita untuk menggunakan air yang musyamas Yang terkena sinar matahari Ini jawaban yang pertama Jadi kalau kita lagi berjalan Atau kita sudah sediakan air di bejana Di loyang misalnya Kemudian kita tidak sadar ternyata kena matahari Cuma itu satu-satunya air kita Begitu datang waktu sholat kita mau pakai berwudu Boleh atau tidak? Ya silahkan pakai berwudu, boleh Ya Tapi dia panas, kasih dingin sedikit Supaya tidak Supaya tidak terlalu panas Jadi ala kulihal dia boleh digunakan Meskipun dia telah terkena sinar matahari Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!